Anda menyaksikan Jawa Tengah, saya Lintang Budiastuti. Kasus kekerasan diksar Mapala UII. Setelah tiga tersangka sebelumnya dijemput paksa, dua tersangka kasus dugaan kekerasan diksar Mapala UII Yogyakarta akhirnya menyerahkan diri. Kedua tersangka mendatangi Pemah Polres Karanganyar dengan didampingi tim kuasa hukum. Sehari setelah tan anugerah Ramadhani, Nur Ain Irigisa dan Hasrul Sandi dijemput paksa oleh aparat Polres Karanganyar. Dua tersangka lain, Yaknitu Bagus, Novi Andaru dan Diki Kurniawan akhirnya menyerahkan diri Senin Siang. Bersama tim penasihat hukum, kedua tersangka mendatangi Mapala UII Karanganyar untuk menjalani pemeriksaan. Sementara satu tersangka lain tidak bisa hadir karena sedang sakit dan berada di kampung halaman di Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan perkembangan ini, total enam tersangka sudah diketahui keberadaannya. Sedangkan satu tersangka lainnya, atas nama RF, RF, menurut penasihat hukumnya dalam kondisi kesehatan yang kurang baik sehingga belum bisa dihadirkan siang ini dan pihak penasihat hukum berjanji dalam waktu dekat ketika kondisi sudah memungkinkan akan dihadirkan ke hadapan tim penyidik, Satres Kim Perus Karanganyar untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka. Tim kuasa hukum tersangka membantah semua kliennya mangkir saat memanggilan oleh tim penyidik. Para tersangka tidak hadir lantaran surat memanggilan dari tim penyidik terlambat diterima oleh para tersangka. Yang penting ini sekarang sedang berjalan pemiksaannya, jadi tidak ada masalah. Ada pun apa-apa menumpul tindakan daripada Polres, kita tetap akan hormati karena itu kewenangannya. Tapi sekali lagi kita perlu meluruskan bahwa ketidakhadiran hari sinar maupun hari jumat karena mekanisme pemanggilannya yang... Sampai saat ini Polres Karanganyar telah menetapkan total delapan tersangka dalam kasus sediksar MAPALA OII Yogyakarta yang mengakibatkan tewasnya tiga orang. Dari total delapan tersangka, dua di antaranya yakni Angga Septiawan dan M. Wahyudi sudah menjalani persidangan pada Kamis seminggu lalu. Angga Eka, melaporkan untuk NET.